Intro Hai guys, kembali lagi di channel PikaPika.id Sama aku Vina Kali ini aku bakal nge-reviewin salah satu produk yang lagi bestseller banget nih dari PikaPika.id Yaitu dari Piongkangyo Essence Toner Oke, aku gak mau lama-lama, aku bakal sedikit ngejelasin ya dari brand ini Jadi, Piongkang ini diformulasikan oleh salah satu klinik terkemuka dari Korea Selatan Yaitu Piongkang Oriental Medician Clinic Jadi mereka itu sangat selektif banget ya teman-teman dalam pemilihan ingredients untuk produk yang mereka ciptakan Supaya apa? Supaya bisa digunakan oleh semua jenis kulit termasuk kalian yang punya jenis kulit sensitif sekalipun Selain mereka ahli dalam pemilihan ingredients, mereka juga ahli dalam pengolahan handbag Handbag itu kalau di istilah indonesianya obat-obatan herbal ya Jadi dipastikan kalau dia punya bahan-bahan yang alami di dalamnya Nah, justru itu kenapa bisa digunakan oleh semua jenis kulit termasuk yang kulit sensitif Di dalam produk ini gak berbau sama sekali karena dia gak ada kandungan sarsum di dalamnya Dan juga irritation free Sekarang udah aku bawa ini ya contoh produknya Seperti ini Udah teman-teman lihat Jadi Piongkang SM Solar ini dia menyediakan dua size 100ml dan juga 200ml Seperti ini yang 100ml Untuk yang 100ml sendiri dia di packing pakai botol pasif berwarna biru Dengan stiker putih seperti ini Memang sih terkesan gak ada segelnya seperti ini ya Tapi tenang aja ketika teman-teman buka di dalam tutup botolnya ini Kalian bakal nemuin seklet seperti ini Jadi ini aman banget Nah, untuk yang 200ml sendiri dia baru di packing dengan box Boxnya legan banget kan seperti ini Dan ini tombol banget teman-teman Di dalamnya sendiri dia juga di packing pakai botol seperti yang 100ml seperti ini ya Hanya saja kemasannya sedikit lebih besar Karena ini kan 200ml Kalau ini 100ml Awalnya aku sempat mikir sih Ini kan Piongkang Essence Toner gitu kan namanya Secara essence sama toner itu kan dua produk yang berbeda ya Seharusnya kan sendiri sendiri Tapi ini mereka jadi satu Ternyata Piongkang Yul Toner ini dia memang sebenarnya toner Kenapa bisa essence? Itu karena dia memiliki tekstur yang sedikit lebih kental ketimbang toner pada umumnya Itu dia kenapa dia dinamakan essence toner Selain dia memiliki tekstur yang sedikit lebih kental Dia itu juga sedikit agak lengket gitu ya Tapi tenang aja Ketika diaplikasikan ke muka kita Dia nggak bakal ngebuat muka kita tuh jadi kayak Susah kering gitu Terus daya resepnya itu susah Karena dia tuh cepet banget Jadi kalau misalkan kita mau lanjut untuk Skincare selanjutnya Kalian nggak perlu takut untuk menggunakan produk ini Kalau aku sendiri sih Jadi biasanya aku menggunakan produk ini tuh Aku tolinya di tangan Kemudian aku tep-tep ke seluruh muka Karena dengan cara seperti itu Aku ngerasa aku lebih dapet hidrasinya ke kulit aku Tapi berhubung ini adalah toner Kalian bisa ngegunainya pakai kapas juga bisa Atau mau pakai tangan seperti aku juga bisa Jadi tergantung lah kebutuhan kalian mau Untuk apa Mau pakai kapas bisa Atau mau pakai tangan juga bisa Oke Balik lagi ya Seperti di awal tadi udah aku bicarain Kalau produk ini menggunakan bahan-bahan yang alami Disini di ingredientsnya aku baca Dia mengandung 91,3% Milk fat root extract Dimana dia mempunyai antioksidan Anti-inflammatory Juga nutrient booksting Jadi udah dipastikan banget dong Ini menggunakan bahan-bahan yang alami Dan pasti cocok untuk semua jenis kulit Dan Aku selama pemakaian beberapa Waktu ini Aku ngerasa Aku bener-bener dapat hidrasi banget ke kulit aku Apalagi kan kulit aku ini oily ya teman-teman Jadi Biasanya produksi minyak di bagian lipatan hidung Abis gitu di pipi Itu banyak banget Jadi aku setelah pakai produk ini Bener-bener ngebantu banget Untuk mengurangi minyak Berlebih di muka aku Dan sepertinya kemarin itu Kulit aku tuh kayak lagi di hidrasi gitu loh Jadi Produksi minyak tuh bener-bener berlebihan banget Kayak muka aku ini bener-bener berminyak banget Udah kayak kilang minyak gitu Dan setelah aku memakai ini Sumpah ini bener-bener ngebantu aku banget Dan Jadi gimana ya Abisnya muka aku yang berlinang minyak gitu Jadi kayak semakin Berturang dan Sehat gitu Aku setelah pakai ini Jadi semakin kenyal terus pelampi gitu Aku pakai produk ini Dan produk Piyongkang Yul itu Sepertinya dia ada produk lain Yang Lebih diformulasikan Untuk kalian yang punya oily skin Jadi lebih spesifik lagi Buat kalian yang punya Skin oil ya Namanya itu Miss Toner Miss Toner itu Jadi dia Lebih cocok banget Untuk kulit yang oily skin Ketimbang dari Essence Toner ini Cuman aku belum coba sih Nanti di next video Coba aku bakal Reviewin buat kalian Tapi untuk sementara ini Aku masih cocok banget Sama Essence Toner ini Jadi Buat kalian Yang punya oily skin Dan bingung Aduh aku Mau cari produk Yang bisa menghidrasi kulit aku Tapi aku ini oily Aku pakai apa ya Aku bisa banget Karanin kalian Untuk coba Piyongkang Yul Essence Toner ini Terus Buat kalian ya Yang punya dry skin Terus kulitnya Emang ngelupas-ngelupas gitu Kalian bisa pakai produk Piyongkang Yul ini Karena apa Itu bisa ngebantu kulit kalian Yang mengelupas Supaya gak terjadi Pengelupasan terlalu berlebihan Dengan cara CSM Kalian bisa ngegunain itu Setiap hari ya Supaya kulit kalian itu Gak terlalu mengelupas Berlebihan gitu loh teman-teman Biasanya kan Ada yang mengelupas Abis itu Jadi kayak Lebih Kering Terus Kaku di muka Kalian bisa ngegunain ini Itu bisa untuk Ngelembapin kulit kalian Yang mengelupas Itu ngerangin banget Pengelupasan kulit kalian Nah jadi seperti itu teman-teman Review dari aku Selama aku ngecobain Piyongkang Yul Essence Sonar ini Aku bener-bener Ngedapetin manfaatnya Banget Dan aku ngerasa Aku dapet hidrasinya Dan lebah banget Di kulit aku Jadi buat kalian Yang udah pernah coba Piyongkang Yul ini Kalian bisa share Pengalaman kalian Di kolom komentar di bawah Kalau semisalkan Kalian ingin Aku nge-reviewin Produk lain Kalian juga bisa Kasih saran Di kolom komentar di bawah Sekian dulu Review dari aku Tentang Piyongkang Yul Essence Sonar ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Dan kita bakal bertemu Di review video-video selanjutnya Bye Bye